Jodoh si Matukeranjang J.I.I.D. 7. Poa Chin Anren memandang kedua orang sutenya dengan mati merah dan mendolik, kedua pipinya masih nasah. Apa? Kalian hendak menghalangiku? Sepatutnya kalian membantuku tentu saja kami akan membantumu, Su Heng. Andai kata Su Heng tidak menuntut balas pun, kami berdua akan mempertaruhkan nyawa untuk membalas penghinaan ini. Bukan hanya puterimu yang dihina, bukan hanya Su Heng, melainkan Goni Pai. Akan tetapi, kita harus tenang, Su Heng. Apakah Su Heng ingin agar seluruh dunia tahu akan Aibi yang menimpa diri puterimu? Tidak kasihan kah Su Heng kepada puterimu, setidaknya, kepada namanya Poa Chin Anter Cengang, lalu menunduk, lalu mengguguk. Sejenak dia tidak mampu bicara, lalu mengangguk-angguk dan menenangkan hatinya dengan tarikan napas panjang. Kalian benar, Sute. Maafkan aku. Hampir aku tidak dapat menguasai hati dan menyiarkan noda yang mencemarkan nama baik anakku. Ayah, Liwin, sungguh malang nasibmu, anakku. Akan tetapi jangan khawatir, ayahmu akan menuntut balas. Jahanam itu akan kubuhuh, kepalanya akan kupakai bersembah yang di depan jenazahmu atau makamu. Jangan khawatir, anakku, setelah dia mengangkat jenazah puterinya dan membaringkannya di atas dipan, mencabut sepasang pedang itu dan menyelimuti jenazah, mereka bertiga lalu keluar dari pondok dan dengan langkah lebar dan muka tegang mereka menuju ke bangunan pusat Chin Ling Pai. Di pintu gerbang depan mereka disambut oleh beberapa orang murid Chin Ling Pai yang sedang bertugas jaga. Para murid Chin Ling Pai ini memandang heran melihat sikap tiga orang tamu yang mereka kenal dan mereka hormati sebagai tiga orang di antara para tamu kehormatan, wakil-wakil dari Godi Pai. Akan tetapi mereka menyambut dengan ramah. Selamat pagi, Semwi Locian Pwe, tiga orang tua gagah. Ada keperluan apakah Semwi datang berkunjung pagi ini laporkan kepada Gou Pang Chu, ketua Gou, bahwa kami ingin bertemu dan bicara dengan dia. Cepat bentak Poa Chin An dengan sikap bengis dan marah sehingga mengejutkan tujuh orang murid Chin Ling Pai itu. Pemimpin para murid yang bertugas jaga itu memberi hormat dan tetap menjawab dengan sikap sopan dan ramah. Locian Pwe, saat ini Gou Pang Chu sedang sibuk menerima kunjungan para wakil Kun Lun Pai dan Bu Tong Pai. Mereka baru saja masuk dan diterima oleh Pang Chu di ruangan tamu. Kalau para utusan Kun Lun Pai dan Bu Tong Pai dapat diterima, mengapa kami dari Gou Di Pai tidak? Antarkan kami bertemu dengan dia, atau kami akan masuk sendiri kata pula Poa Chin An. Sabarlah, Locian Pwe. Kami bukan menolak atau menghalangi, hanya kalau Semwi masuk sekarang, Pang Chu kami akan menjadi sibuk sekali dan sebaiknya kalau Semwi menanti sebentar. Tidak, kami harus masuk sekarang dan bertemu sekarang juga para murid itu terkejut. Tadipun mereka sudah dikejutkan oleh sikap para pimpinan Kun Lun Pai yang juga nampak marah, di susulutusan Bu Tong Pai yang juga nampak marah, dari sekarang orang-orang Gou Di Pai ini benar-benar marah sekali. Apa yang telah terjadi? Mereka tidak berani membantah lagi dan mengantarkan tiga orang ini menuju ke ruangan tamu yang amat besar itu. Ketika memasuki ruangan itu, tiga orang tokoh Gou Di Pai itu melihat bahwa Teyong Gi Chin Jin pemimpin rombongan Bu Tong Pai bersama enam orang murid Bu Tong Pai telah duduk berjajar di situ. Demikian pula yang tektosu bersama tiga orang murid keponakannya, dua di antaranya nampak luka-luka dan dibalut di bagian leher dan dahi. Juga tiga orang tokoh Gou Di Pai itu melihat betapa wajah mereka semua itu nampak tegang dan marah sehingga mudah diduga bahwa pasti telah terjadi hal-hal yang hebat, seperti yang juga mereka alami. Kiranya wakil ketua Chin Lin Pai, yaitu Gou Kiyasan, belum keluar, menyambut dan para tamu itu baru dipersilakan menanti di ruangan tamu. Hal ini agak mengherankan karena wakil ketua itu tentu sibuk sekali karena dia adalah calon pengantin. Karena mereka sendiri pun sedang pegang dan marah, maka mereka hanya mengangguk saya kepada dua rombongan terdahulu, kemudian mereka duduk pula di sebelah kiri, menanti munculnya Gou Kiansu. Akhirnya, orang yang dinahti nanti, itu pun muhcul dengan sikap tenang dan wajah yang tidak membayangkan kesalahan. Sebagai calon pengantin, pakaiannya baru dan dia nampak gagah. Dia ditemani oleh Chiyok Gun, murid Chin Lin Pai yang pandai dan setia, dan yang menjadi pembantu utama wakil ketua Gou Kiyasan. Pria jangkung ini pun nampak tenang saja ketika memasuki ruangan itu. Melihat para tamu bangkit berdiri dengan sikap marah, Gou Pang Chu memandang heran, akan tetapi dengan ramah dia pun menghampiri kursinya, memberi hormat dan mempersilahkan para tamunya duduk kembali. Pua Chin An sudah ingin sekali meneriakan rasa penasarannya kepada pimpinan Chin Lin Pai itu, akan tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang wakil perkumpulan besar yang mengenal aturan. Maka sebagai rombongan yang datang terakhir, dia harus bersabar dan mengalah, membiarkan dua rombongan tamu yang datang terlebih dahulu bicara dengan cuan rumah. Selamat pagi para locian PWE yang terhormat Gou Kiyasan dengan ramah. Walaupun dia sendiri menghadapi urusan Chin Lin Pai yang amat rumit dan membuat dia selalu gelisah, namun di depan para tamu kehormatan ini dia dapat memperlihatkan sikap ramah. Kami harap Cui, Anda sekalian, dapat beristirahat dengan senang di pondok-pondok yang kami sediakan dan maafkan kalau ada kekurangan, kami datang bukan untuk bicara tentang itu tiba-tiba yang tektosu pemimpin utusan Bu Tong Pai berkata dengan wajah keruh. Gou Kiyasan terkejut dan diam-diam dia menjadi semakin gelisah, tidak dapat menduga atau membayangkan apa yang telah terjadi, akan tetapi diam-diam dia melirik ke arah Tsiok Gun, murid yang dia tahu kini telah menjadi mayat hidup dan menjadi kaki tangan dari orang-orang Pek Lian Kau di luar kesadarannya itu. Kalau terjadi sesuatu Tsiok Gun ini mengetahuinya, pikirnya akan tetapi wajah Tsiok Gun tetap dingin dan dia duduk membungkam mulut dan matanya pun memandang kosong saja. Selagi dia hendak bertanya kepada Tosu Bu Tong Pai itu, tiba-tiba terdengar suara dari luar ruangan. Omi Tohut, siapa kira Chin Ling Pai menjadi begini dan muncullah Tian Ho Kau Sio, dua orang tokoh Xiao Ling Pai yang juga menjadi tamu itu. Ketika mereka masuk dan melihat betapa rombongan dari tiga perguruan besar sudah berkumpul di situ pula, Tian Ho Kau Sio yang tadi bicara menoleh kepada sutainya dan dia pun mengelus jenggotnya yang panjang. Omi Tohut, kiranya semua orang telah berkumpul di sini Tian San segera bangkit berdiri, diikuti oleh Tsiok Gun dan Tian San memberi hormat kepada dua orang huwasyu itu. Jiwi Losuhu, dua orang pendekat tua, selamat pagi dan kebetulan sekali Jiwi datang karena agaknya ada yang perlu dibicarakan yang kami belum mengetahui. Silakan Jiwi duduk, dua orang huwasyu itu membalas penghormatan Gow Pangcu dan mereka pun duduk. Agaknya Gow Pangcu merasa lega dengan hadirnya dua orang huwasyu Xiao Ling Pai ini yang diatau pasti akan bertindak adil dan tidak suka menggunakan kekerasan. Agaknya yang Tektosu yang tadi sudah mulai bicara karena rombongannya yang datang lebih dahulu, kemudian bicaranya terhenti dengan munculnya dua orang huwasyu itu, kini tidak dapat menahan lagi kemarahannya. Dia bangkit berdiri dengan muka merah dan tubuhnya yang jangkung kurus itu agaknya nampak semakin jangkung. Gow Pangcu, kami datang bukan untuk beramah-tamah atau berbasa-basi. Lihat saja keadaan dua orang murid keponakan pintu, aku, ini dan kiranya tidak perlu lagi Pangcu berpura-pura Gow Kiasan memandang ke arah dua orang murid Kunlun Pai yang luka-luka di leher dan dahi itu dan dia kembali memandang kepada yang Tektosu yang masih berdiri. Saya melibat bahwa mereka itu menderita luka-luka di leher dan dahi. Akan tetapi, sungguh mati saya tidak tahu mengapa begitu, Tsu Tiang, Bapak Pendeta. Apakah yang telah terjadi yang Tektosu menahan kemarahannya dan kini dia berjalan mondar-mandir, gerak-geriknya diikuti oleh pandang mati semua yang hadir, kecuali Tsuok Gun yang nampaknya tenang-tenang saja, tidak terkejut dan gelisah seperti Kiasan. Mungkin saja Gow Pangcu tidak mengetahui apa yang terjadi. Kami sendiri hampir tidak percaya kalau saja kedua orang murid keponakan ini tidak mengalami sendiri. Sejak dahulu Chin Ling Pai terkenal sebagai perguruan besar yang memiliki murid-murid pendekar. Akan tetapi siapa tahu sekarang mempunyai murid-murid yang nilueng, jahat dan curang kiasan bangkit berdiri. Mukanya menjadi merah. Dia seorang tokoh Chin Ling Pai yang amat setia dan juga dia sedikit pun tidak mengira bahwa ada murid Chin Satu Ling Pai yang akan berani berbuat jahat. Bahkan dia pun sudah mendapat janji dari Tok Chiang Bimoli yang menguasai dirinya bahwa wanita itu dan sekutunya tidak akan melakukan hal-hal yang merusak nama baik Chin Ling Pai. Maka, mendengar tuduhan yang tektosu, tentu saja dia menjadi terkejut dan juga marah. Harap Toti yang tidak menuduh yang tidak ada buktinya. Penyelewengan dan kejahatan apakah yang telah dilakukan murid kami? Tunjukkan buktinya dan siapa orangnya, pasti kami akan mengambil tindakan dan memberi hukuman kalau memang benar katanya dengan suara lantang. Go Pang Chu. Setelah melihat keadaan dua orang murid ke ponakanku, masih minta bukti lagi dia menoleh kepada dua orang yang menderita luka-luka itu dan memberi perintah, kalian ceritakan apa yang telah kalian alami semalam dua orang murid Kun Lun Pai itu mengangguk dan seorang di antara mereka yang lukanya tidak terlalu parah bercerita. Kiranya malam tadi, karena iseng saja, mereka meninggalkan ponak dan bahkan keluar dari perkampungan Chin Ling Pai. Ketika mereka keluar, malam belum gelap benar. Mereka pergi ke perkampungan di Lareng Bukit, di mana terdapat beberapa dusun. Dua orang murid Kun Lun Pai itu adalah murid biasa, bukan Tosu, pendeta Tzu. Maka mereka pergi ke dusun itu untuk bermain-main dan membeli makanan. Malam telah agak gelap ketika mereka mengambil keputusan untuk kembali ke perkampungan Chin Ling Pai. Akan tetapi setiba mereka di luar dusun di mana mereka bermain-main tadi, mereka mendengar jerit tangis seorang wanita. Mereka cepat mengejar dan melihat lima orang laki-laki muda sedang menarik-narik seorang gadis dusun. Sebagai pendekar-pendekar Kun Lun Pai, tentu saja dua orang itu segera turun tangan menegur. Akan tetapi, lima orang itu tanpa banyak cakap lagi memaki. Seorang di antara mereka mengatakan bahwa sebagai tamu, dua orang itu tidak sepatutnya mencampuri urusan murid-murid Chin Ling Pai. Terjadi perkelahian dan karena dua orang itu dikeroyok, maka mereka menderita luka-luka di leher dan geli. Mereka melawan terus dan akhirnya terpaksa melarikan diri karena lima orang yang mengaku murid Chin Ling Pai itu agaknya berkeras hendak membunuh mereka. Untung mereka dapat melepaskan diri dan lari sampai ke perkampungan Chin Ling Pai dan malam itu mereka mendapatkan pengobatan dari paman guru mereka, yaitu Yang Tek Tosu. Karena kebijaksanaannya, Yang Tek Tosu tidak mau membuat ribut di malam hari itu, menanti sampai keesokan harinya barulah pagi-pagi dia membawa dua orang murid keponakan yang luka-luka itu untuk mengadu dan memrotes kepada pimpinan Chin Ling Pai. Nah, Pang Cu mendengar sendiri. Apakah patut kelakuan murid-murid Chin Ling Pai itu? Mereka berlima hendak memaksa dan memperkosa seorang gadis dusun. Begitukah kelakuan para pendekar Chin Ling Pai? Ketika dua orang murid keponakanku menegur, mereka berdua malah dikeroyok secara pengecut. Kami minta pertanggungan jawab Gow Tang Cu sebagai pimpinan Chin Ling Pai saat ini sebelum Gow Kiasan yang memandang terbelalak saking kaget dan herannya mendengarkan penuturan murid Kun Lun Pai itu, terdengar Tiong Gi Chin Jin pimpinan rombongan Butong Pai berseru dengan suaranya yang lantang. Perbuatan mengeroyok dua orang murid Kun Lun Pai oleh lima orang itu masih belum berapa hebat, karena akibatnya hanya melukai dua orang murid Kun Lun Pai. Yang lebih hebat lagi adalah apa yang dialami oleh muridku sendiri. Muridku telah dikeroyok dan dibunuh oleh belasan orang murid Chin Ling Pai semua orang terkejut, terutama sekali Gow Kiasan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin murid-murid Chin Ling Pai membunuh tamu mereka sendiri, hem, Gow Pang Cu. Selama hidupku, aku tidak pernah berbohong. Aku tidak akan sembelarangan menuduh kalau tidak ada buktinya. Mau bukti? Datanglah ke pondok kami dan lihatlah sendiri. Jenazah muridku, Gu Ke Yek, sampai sekarang masih rebah di atas depan dan masih hangat saking kagetnya. Kian San bangkit berdiri dari tempat duduknya dan hendak pergi menyaksikan sendiri bahwa ada murid Butong Pai yang tewas akibat pengeroyokan murid-murid Chin Ling Pai. Akan tetapi pada saat itu, Pua Chin An bangkit berdiri dan sekali menggerakkan tubuhnya, dia sudah meloncat dan berdiri di depan Gow Kiasan, menghadang kepergian wakil ketua Chin Ling Pai itu. Gow Pang Cu, jangan pergi dulu. Kun Lun Pai hanya menderita luka-luka kedua muridnya, Butong Pai menderita kematian seorang murid yang dikeroyok. Akan tetapi aku, aku orang Gow Di Pai yang selama hidupku tidak pernah menganggap Chin Ling Pai sebagai musuh, pagi hari tadi telah menderita yang teramat hebat dan node ini hanya dapat ditebus dengan darah wajah Kiasan menjadi agak pucat. Dia tahu bahwa Pua Chin An, tokoh kelas dua dari Gow Di Pai ini, datang bersama dua orang sutenya dan putrinya, seorang gadis muda yang cantik. Dan sekarang, tokoh ini hanya muncul dengan dua orang sutenya, tanpa putrinya. Dan dia bicara tentang node yang harus ditebus dengan darah. Locian Pwe, apa, apa pula yang telah terjadi tanya Kiansan dan suaranya terdengar penuh kegelisahan. Apa yang terjadi? Puteriku, Po Ali Win, pagi tadi selagi berlatih sendirian dan sedang bersihulian, telah ditotok orang, dalam keadaan pingsan dibawa ke sebuah pondok kosong dan diperkosa. Dan sekarang, Gow Pangcu juga tidak percaya dan minta bukti. Lihat, tubuh puteriku juga masih hangat walaupun nyawanya telah melayang, ditembusi dua batang pedangnya sendiri yang ia pergunakan untuk membunuh diri. Pangcu, kalau engkau tidak menyerahkan pelaku perbuatan terkutuk itu, jangan salahkan kalau Gow Bi Pai akan membasmi Chin Ling Pai wajah Gow Kiansan menjadi pucat sekali. Sungguh mimpi pun tidak pernah dia bahwa murid-murid Chin Ling Pai dapat melakukan semua perbuatan yang dituduhkan oleh tiga orang pimpinan rombongan tiga perguruan besar itu. Otomatis, seperti orang mencari pembela, dia menoleh ke arah dua orang Hwasyo-siao Ling Pai. Omi tohuk tanda seru kata Tianhok Hwasyo. Tadinya Pin Cheng, aku, mengira bahwa orang Chin Ling Pai telah menjadi kurang ajar dan suka menghina orang, tidak taunya telah terjadi perbuatan-perbuatan yang begitu jahatnya. Hem, apakah artinya semua ini, Gow Pangcu maaf, Lo Suhu? Apakah juga terjadi sesuatu yang membuat Lo Suhu menjadi marah tanya Gow Kiansan, semakin tidak enak perasaan hatinya dan dia seperti mendapat firasat yang amat tidak baik. Omi tohuk, Pin Cheng berdua menerima hidangan yang terdiri dari segala macam daging, juga arak. Sedangkan yang mengantar hidangan itu adalah murid-murid perempuan Chin Ling Pai yang genit-genit pula. Bukankah itu berarti suatu penghinaan yang disengaja untuk merendahkan Pin Cheng berdua aih, mana mungkin begitu? Kami sudah mempersiapkan masakan ciak jai, masakan bebas daging, untuk para Lo Suhu dan para toti yang hem, Gow Pangcu. Arak dan masakan itu masih berada di pondok kami, belum tersentuh. Apakah Pangcu tidak percaya dan ingin melihat sendiri Kiansan menjadi lemas? Bagaimana dia dapat tidak mempercaya mereka? Mereka yang kematian murid, kematian anak, adalah tokoh-tokoh besar dari perguruan yang terkenal. Mereka pasti tidak berbohong. Akan tetapi, kalau untuk percaya begitu saja, dia pun masih ragu-ragu karena selama dia menjadi murid Chin Ling Pai sampai sekarang, belum pernah ada murid Chin Ling Pai yang melakukan perbuatan jahat seperti itu. Chin Ling Pai memegang keras peraturan, dan setiap murid yang melanggar peraturan sedikit saja pasti dihukum berat. Apalagi sampai melakukan penghinanan kepada tamu, bahkan pembunuhan dan perkosaan. Cui locian PWE, bagaimana kami dapat tidak mempercayai keterangan Cui, Anda sekalian? Akan tetapi, beritahulah kepada kami siapa saja pelaku-pelaku kejahatan itu di antara murid kami, pasti akan kami tangkap sekarang juga mereka yang mengeroyok dan melukai kami tidak pernah menyebutkan nama mereka, kata dua orang murid Kun Lumpai itu. Murid Kugu Kek sebelum menghembuskan napas terakhir sudah Pinto Tanyaid, akan tetapi dia mengatakan bahwa para pengeroyoknya hanya mengaku murid-murid Chin Ling Pai, tidak ada yang menyebut namanya, kata pula Tiong Gi Chin Jin dari Butong Pai. Murid Chin Ling Pai Jahanam yang melakukan perbuatan terkutuk kepada putriku mengaku bermargalui, kata poa Chin An. Serahkan Jahanam Si Lui itu kepadaku, Pang Chu. Aku harus membawa kepalanya untuk dipakai sembah yang di depan jenazah atau makam putriku kiasan mengerutkan alisnya, Si Lui. Akan tetapi, rasanya tidak ada yang silui di antara murid Chin Ling Pai, maaf, Su Hu. Teo Chu melapor. Pagi tadi Teo Chu melihat dua orang murid yang mengganggu seorang gadis dusun. Teo Chu tegur dan ketika hendak menangkapnya untuk diseret ke depan Su Hu agar menerima hukuman, mereka melarikan diri. Tiba-tiba Chiyok Gun berkata, suaranya tenang namun jelas terdengar oleh semua yang berada di ruangan itu. Kian San terbelalak memandang kepada muridnya itu. Chiyok Gun, apa maksudmu? Apa artinya keteranganmu itu? Siapa dua orang murid itu? Mereka itu Lui Tei dan Jikun, dua orang murid seangkatan Teo Chu, hanya mereka lebih muda beberapa tahun. Gau Pangcu, jelas bahwa engkau hendak melindungi murid yang bersalah, ya? Tadi kau mengatakan bahwa tidak ada yang silui, sekarang muncul yang bernama Lui Tei kata Poa Chin An. Tentu dia yang telah melakukannya. Cepat Pangcu tangkap dan serahkan dia kepada kami. Kian San merasa kepalanya pening. Tentu saja dia meragukan sekali keterangan yang keluar dari mulut Chiyok Gun, muridnya yang kini telah menjadi seperti mayat hidup yang dikuasai oleh pekelian kau. Di dalam hatinya timbul dugaan bahwa semua peristiwa itu pasti didalangi oleh pekelian kau. Akan tetapi mengapa mereka itu melakukan semua ini? Ah, dia tahu sekarang. Kiranya pekelian kau yang hendak menguasai Chin Ling Pai adalah suatu siasat untuk mengadu domba. Antara Chin Ling Pai dengan perguruan-perguruan besar lainnya. Jantungnya berdebar keras. Otaknya dikerjakan. Kalau begitu, setelah pertentangan memuncak, tentu mereka akan membebaskan keluarga Chia. Perlunya agar keluarga Chia mempertahankan Chin Ling Pai dari amukan para pimpinan perguruan lain itu. Akan tetapi apa yang dapat dia lakukan sekarang? Membuka rahasia itu? Semakin merugikan. Pertama, tentu para tamu tidak percaya, karena buktinya, dia yang masih duduk sebagai pimpinan di Chin Ling Pai. Dan kedua, kalau dia membuka rahasia yang belum tentu dipercaya oleh para tamu itu, tentu keselamatan seluruh keluarga Chia terancam. Kalau siasat mereka gagal, tentu orang-orang pekelian kau takkan segan-segan melanggar janji dan membunuh semua keluarga Chia yang sudah dipenjarakan itu. Dia menarik napas panjang. Dia harus mampu mengulur waktu, mencari kesempatan untuk menyampaikan semua itu kepada gurunya, dan kepada suhengnya, Chia Hui Song. Chui Locian Pwee harap jangan khawatir. Kami akan menyelidiki dengan teliti dan akan mengerahkan seluruh anggauta kami untuk menangkapi mereka yang bersalah. Kami berjanji. Sekarang kami ingin melihat semua korban sebagai bukti. Dua orang murid Gun Lun Pai sudah kami lihat bahwa mereka memang luka-luka. Gou Kian San diiringkan oleh Chiyok Gun, bersama semua rombongan tamu itu lalu meninggalkan kamar tamu dan pertama-tama mereka berkunjung ke pondok Butong Pai. Di sini mereka melihat Gou Kian San, murid dari Tiong Gichin Jin, telah menjadi mayat dengan tubuh penuh luka, rebah telentang di atas pembah ringan. Kemudian mereka semua menyaksikan jenazah Po Alwiin, murid Gou Bipai dan yang terakhir mereka semua menyaksikan hidangan daging dan arak di pondok kedua hosyo utama utusan Xiaolin Pai. Setelah menyaksikan sendiri, Gou Kian San kembali lagi ke ruang tamu Chin Lin Pai, diikuti oleh mereka yang kini penuh semangat untuk menuntut balas. Kembali mereka duduk di ruangan tamu yang luas itu dan wajah Gou Kian San muram sekali. Dia telah menyaksikan sendiri kebenaraan semua yang laporan dan tuntutan para tamunya yang terhormat. Diam-diam dia merasa khawatir sekali, bukan mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri, melainkan khawatir akan nama baik Chin Lin Pai. Kini dia dapat menduganya dan hampir yakin bahwa memang inilah yang dikehendaki pekelian kau, yaitu mengadu domba antara Chin Lin Pai dengan para perguruan besar. Buktinya, yang terkena musibah hanyalah empat perguruan besar sehingga mereka semua merasa pehasaran kepada Chin Lin Pai sedangkan para tamu lain, tamu biasa, tidak mengalami gangguan apapun. Kini para tamu yang sudah duduk semua memandang kepada Gou Kian San, dengan sinar mata penuh tuntutan. Wakil ketua Chin Lin Pai itu, yang sejak beberapa pekan ini telah kehilangan bobot banyak sekali sehingga nampak pucat dan kurus, berulang-ulang menghelah hapas panjang. Kemudian dia yang mengangkat mukanya yang sejak kembalinya dari pemeriksaan tadi menunduk saja memandang kepada semua tamu. Cui Locian Pwe dan Eng Hyong, pendekar, saya telah melihat sendiri bukti dari semua yang Cui ceritakan. Saya tidak dapat menyangka lagi bahwa memang Cui mendapatkan gangguan-gangguan hebat di Chin Lin Pai. Akan tetapi, sekarang ini saya belum dapat metangkap murid-murid Chin Lin Pai yang berdosa, dan saya akan menyelidikinya dengan teliti. Pula, terdapat kemungkinan bahwa ada yang sengaja hendak merusak nama baik Chin Lin Pai, karena bagaimanapun juga, rasanya tidak masuk di akal kalau murid-murid Chin Lin Pai melakukan kejahatan sekejitu, bagus poa Chin An bangkit dan berseru keras. Jadi setelah menyaksikan dengan mati sendiri jenazah puteriku, Gopang Chu masih hendak melembungi murid Chin Lin Pai. Sekarang juga kami menuntut agar Jahanam Silwi murid Chin Lin Pai itu ditangkap dan diserahkan kepada kami. Akan kami penggal lehernya agar kepalanya dapat kami pakai menyembahyangi jenazah Liu In benar sekali itu teriak pula Tiong Gichin Jin. Semua murid Chin Lin Pai harus dipaksa mengaku, kalau perlu disiksa, siapa yang telah membunuh Gu Kee Murid Pintu, aku, dan harus menerima hukuman yang adil siantai. Apa yang dikatakan para wakil Gobi Pai dan Butong Pai itu benar sekali kata yang tektosu penghinaan ini harus dibayar lunas. Kalau pemimpin Chin Lin Pai hendak mengelak, akan kami hajar semua murid Chin Lin Pai untuk menghgaku berkata demikian, yang tektosu yang sudah marah sekali itu meloncat dari atas bangkunya dan berdiri dengan dua tangan terkepal. Totiang, tahan bicaramu itu tiba-tiba Chilok Gon membentak dan dia pun sudah melompat dan berdiri di depan yang tektosu. Ingat bahwa engkau adalah seorang tamu yang tidak layak bersikap sembarangan dan senaknya saja melihat ini, Gou Kian San terkejut dan heran, juga amat gelisah. Dia terkejut melihat sikap muridnya itu, dan juga heran karena muridnya ini memiliki watak yang pendiam, akan tetapi sekarang jadi pandai bicara. Dan dia pun tahu bahwa muridnya ini dikendalikan oleh orang-orang pekelian kau, agaknya sengaja untuk memperluncing keadaan yang sudah gawat itu. Yang tektosu sudah marah sekali, dan mendengar ucapan Chilok Gon, dia pun membentak, memang pinco seorang tamu seperti yang lain, akan tetapi ingat, kami adalah tamu-tamu yang diundang, tamu terhormat, bukan tamu liar. Sepatutnya kalau cuan rumah menghormati kami, bukan malah menghina dan membunuh. Apakah Cien Ling Pai kini berubah menjadi perkumpulan pembunuh dan penjahat keji Totiang, engkau sungguh menghina kami bentak Chilok Gon. Sudah kami katakan bahwa kami hendak menyelidiki urusan ini, tapi Totiang mendesak. Kalau saat ini kami belum dapat menyerahkan mereka yang bersalah, habis Totiang Mawara akan menghajar kami? Hem, aku khawatir Totiang tidak ada kemampuan untuk itu Jahanam Kau yang tektosu yang sudah marah sekali kehilangan kesabarannya lagi dan dia pun mendorongkan tangan kanannya ke arah dada Chilok Gon, dengan niat untuk membuat orang muda itu terpelanting agar dapat berurusan sendiri dengan wakil ketua Cien Ling Pai yang pada waktu itu memerupakan orang pertama di Cien Ling Pai. Akan tetapi, Chilok Gon tidak mengelak, bahkan dia pun mendorongkan tangan kanannya menyambut pukulan itu. Dua buah tangan yang jari-jarinya terbuka bertemu dengan kuatnya. Des tanda seru Chilok Gon terdorong mundur dua langkah, akan tetapi juga yang tektosu terdorong ke belakang dua langkah pula. Diam-diam kiasan terkejut. Yang tektosu adalah tokoh tingkat dua di Kun Lun Pai, akan tetapi pukulan tangan kosong yang mengandung Sinkeng amat kuat itu dapat ditahan bahkan diimbangi oleh muridnya. Juga yang tektosu terkejut dan semakin marah. Siapakah hengkau bentaknya? Nama ku Chilok Gon dan aku pembantu utama suhu titik yang menjadi wakil ketua Cien Ling Pai. Kalau perlu, aku dapat mewakili suhu menghadapi siapa saja yang hendak menggaguh Cien Ling Pai. Tentu saja diam-diam semua orang terkejut. Tak mereka sangka bahwa wakil ketua Cien Ling Pai demikian lihaainya sehingga muridnya saja mampu mengimbangi tenaga tokoh tingkat dua dari Kun Lun Pai. Cieok Gon, jangan kurang ajar tiba-tiba Gou Kian San tidak dapat menahan dirinya lagi dan diami loncat ke depan. Cieok Gon membalik dan kini guru dan murid itu berdiri berhadapan. Mula-mula Cieok Gon memperlihatkan sikap melawan, akan tetapi tiba-tiba saja, seperti ada yang membisikinya, dia mundur dan duduk kembali. Gou Kian San kini berdiri di tengah ruangan itu, dan dia mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada semua tamu. Saya mengerti akan kemarahan Cui, Anda sekalian. Karena tidak mungkin bagi saya untuk cepat-cepat dapat menangkap para murid yang melakukan perbuatan kejah itu, biarlah saya sebagai pimpinan Cien Ping Pai yang bertanggung jawab. Nah, Cui majulah dan hukumlah saya, saya tidak akan melawan. Saya mewakili dan menanggung dosa semua murid Cien Ling Pai Gou Kian San memang sudah nekat. Nama baik Cien Ling Pai berada di ambang kewancuran. Permusuhan dengan perguruan-perguruan besar akan meledak, dan semua keluarga Cia masih berada dalam cengkeraman pek lian kau. Dia tidak mampu berbuat apa-apa untuk menghindarkan keluarga Cia dari malapetaka. Maka, dia pun hendak mengorbankan diri saking putus asa. Sikapnya ini diterima salah oleh Yang Tektosu, Tionggi Chin Jin dan Poa Chin An. Mereka menganggap bahwa sikap ini berarti melindungi para murid yang telah melakukan kejahatan besar. Mereka semua mengenal Cia Kong Li yang sebagai ketua Cien Ling Pai yang keras dan adil, juga mengenal putranya yang pernah menjadi ketua Cien Ling Pai pula, yaitu Cia Hui Song yang gagah perkasa dan berjiwa pendekar. Jelas kalau ada kedua orang itu, tidak ada murid Cien Ling Pai berani melakukan kejahatan. Akan tetapi sekarang, yang menjadi pimpinan adalah Gou Kian San dan terjadilah semua kejahatan itu. Agaknya Gou Kian San ini pun bukan orang baik-baik. Bagus, kalau murid-muridnya jahat dan keji, tentu ketuanya lebih jahat lagi dan memang pantas dihukum mati bentak yang Tektosu. Juga Tiong Di Chin Jin dan Poa Chin An sudah maju, siap untuk menyerang Gou Kian San. Omi Tohut, harap saudara sekalian suka menahan diri, jangan menuruti nafsu amarah dan dendam. Tiba-tiba Tian Hok Hueso berseru dan bersama setenya, Tian Kahi Hueso, dia sudah melangkah maju melerai. Yang Tektosu memandang kepada dua orang Hueso itu dengan sinar mati yang masih diliputi kemarahan. Hem, sahabat-sahabat dari Xiao Lin Pai mempunyai petunjuk yang bagaimana ucapan ini bukan hanya mengandung pertanyaan, akan tetapi juga celaan mengapa dua orang Hueso yang juga mengalami penghinaan itu maju melerai. Omi Tohut, Pin Cheng, aku, tidak menyalahkan kalau Cui marah-marah dan hendak menuntut balas. Akan tetapi harap diingat bahwa saat ini, para tokoh besar Chin Ling Pai, yaitu keluarga Chia, tidak ada yang berada di sini. Dan bagaimanapun juga, jelas bahwa semua kejahatan dilakukan oleh para murid Chin Ling Pai, bukan oleh Gou Pang Chu. Biarpun dia harus bertanggung jawab, akan tetapi kita harus memberi waktu kepadanya. Kita tidak bisa memaksanya untuk sekarang juga melunasi hutang itu. Apalagi kita sebagai tamu harus ingat bahwa Gou Pang Chu menghadapi hari pernikahannya besok. Sungguh tidak tepat kalau kita harus mengeruhkan tempat ini dengan pembalasan dendam. Urusan ini dapat diselesaikan kapanpun juga. Maka, sebaiknya kalau kita memberi waktu kepada Gou Pang Chu untuk menangkapi murid-muridnya yang berdosa selama satu bulan. Biarlah dia melaksanakan pernikahannya dulu dan mengerahkan murid-muridnya untuk menangkapi mereka yang berdosa. Sebulan lagi, tanggal satu bulan depan, kita datang ke sini untuk minta pertanggungan jawab Gou Pang Chu. Pin Cheng harap Chu setuju dengan usul Pin Cheng ini, karena Pin Cheng percaya bahwa Chu adalah orang-orang bijaksana. Bagaimanapun juga Gou Pang Chu tidak akan dapat lari dari kita, bukan Tiong Gichinjin, Pulacinan, Yang Tek Tosu dan kawan-kawan mereka saling pandang, berbisik dan akhirnya mereka semua terpaksa menyetujui usul itu. Kalau mereka dapat membunuh Gou Pang Chu sekalipun, hal ini belum berarti membalaskan kematian murid dan putri mereka. Dan memang semua peristiwa ini terjadi di luar Tau Seng Ketua, maka tentu membutuhkan waktu untuk membongkarnya dan menangkap yang bersalah. Selam itu mereka juga harus mengurus jenazah Po Ali Ue dan Gu Kei. Baik, sebulan lagi kami balik ke sini kata Tiong Gichinjin yang mengajak murid-murid untuk meninggalkan tempat itu. Gou Pang Chu, sebulan lagi aku datang menerima pembunuh putriku kata pula Po A Chin An yang juga mengajak murid-murid Gou Bipai yang lain untuk pergi. Kami pun akan kembali sebulan lagi titik mari kita pergi kata yang tektosu kepada murid keponakannya. Kini tinggal dua orang hwasyu itu yang berada di situ. Gou Kian San yang masih berdiri seperti patung, kini menghadapi dua orang hwasyu itu. Dia memberi hormat dan berkata, Terima kasih atas dan Tuan Jiwila Suhu sehingga saya masih hidup sampai sekarang. Omi Tohut, tidak ada pertolongan, karena sebulan lagi Pang Chu harus menghadapi mereka, juga kami sebulan lagi akan datang. Kalau benar Chin Ling Pai menyeleweng, kami harus menentangnya, dan kami ingin bertemu dengan keluarga Chia untuk minta penjelasan. Dua orang hwasyu itu juga meninggalkan tempat itu dan pada hari itu juga, rombongan dari empat perguruan besar ini meninggalkan Chin Ling Pai, membawa jenazah murid masing-masing Onol WDW, KZ Onol Gou Kian San menghadapi Su Bi Hwa di dalam kamar itu dengan muka merah dan mat melotot karena marahnya. Mereka hanya berdua saja dan Bi Hwa menghadapi Kian San dengan senyum dan kerling yang genit sekali. Kian San melotot dengan marah dan menudingkan telunjuknya ke arah Bi Hwa. Moli, kenapa kau lakukan ini semua? Kenapa Bi Hwa mendekat dan menyentuh lengan pria itu dengan gaya yang manja dan genit? Suamiku yang baik, apa yang telah kulakukan? Ingat, besok kita menikah, jangan kau marah-marah, sayangku, tak usah berpura-pura. Aku tahu engkau lah yang telah mendatangkan malapetaka itu, engkau yang menyuruh orang-orangmu memperkosa dan membunuh, dan mengaku sebagai murid-murid Chin Ling Pai. Para murid Chin Ling Pai yang asli tidak akan sudi melakukan perbuatan terkutuk itu Gou Kian San, ingat bahwa engkau akan mentaati semua perintahku kalau kau ingin melihat keluarga Chia selamat. Dan kami pun tidak mengganggu Chin Ling Pai, kenapa engkau ribut-ribut kini Bi Hwa bersikap dingin dan mengancam? Akan tetapi engkau telah melakukan hal yang amat merusak. Engkau menjerumuskan Chin Ling Pai sehingga akan dimusuhi oleh banyak pihak. Nama baik Chin Ling Pai akan tercemar wanita itu tersenyum lebar sehingga nampak deretan giginya yang rapi dan putih. Hei hei, suamiku yang gagah. Kenapa takut? Ada kami di S ini? Tidak. Tidak. Kau bunuh saja aku, Molly. Aku sudah tidak tahan lagi hem, tidak usah banyak tingkah lagi, Kian San. Keluarga Chia yang kami bunuh kalau kau bertingkah, bukan engkau. Engkau akan menjadi suamiku, ingat aku tidak sudi menikah, biar kau paksa dan kau bunuh pun, aku tidak sudi menikah dengan muplak Tangan Bi Hwa bergerak dan piti Kian San sudah ditamparnya, membuat wakil ketua Chin Ling Pai yang tidak menduga-duga itu kena ditampar dan dia pun terhoyung ke belakang. Hem, Gou Kian San. Ingat, kau sudah menyebar undangan kepada semua tokoh perselatan. Kalau engkau batalkan pernikahan kita, bukankah engkau sendiri yang akan mencemarkan namamu dan nama Chin I Ing Pai, sehingga Chin Ling Pai dan pemimpinnya akan menjadi bahan ajakan dan tertawaan dunia perselatan. Dan wanita itu tertawa dan bagi Kian San, dia melihat sebuah wajah yang mengerikan, seperti wajah Iblis sendiri. Padahal dalam keadaan biasa, atau terlihat oleh mata umum, Subi Hwa adalah seorang wanita yang cantik dan memiliki daya tarik yang besar dan kuat. Mendengar ucapan itu, Kai On San merasa tubuhnya menjadi lemah seketika dan merasa tidak berdaya. Dia pun menjatuhkan diri di atas kursi dan memandang kepada wanita itu dengan gelisah.